selamat menikmati selamat menikmati dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk tekan tombol like jalan-jalan ya oh pernikahan kayak di Malaysia gitu ya oh oke untuk pengalaman pertama saya ketika saya hamil dulu itu sangat-sangat wow sekali ya karena ya pastinya kan saya bukan asal dari negara Malaysia kan tetapi saya hanya menikah di negara Malaysia dengan orang Malaysia tetapi oke berarti ini oke berarti mbaknya ini menikah dengan orang Malaysia guys oke warga negara asing dari pemerintahan Malaysia itu betul-betul sangat-sangat perhatian sekali ya karena apa karena dari awal saya dari awal saya apa disahkan hamil kemudian saya terus pergi ke klinik ya ke kliniknya itu dulu juga klinik dari kerajaan kalau di negara kita itu sama-sama aja dengan klinik negeri kayak gitu ya oke kalau di klinik kerajaan pelayanannya benar-benar yang bikin saya terharu ya ketika saya pergi ke klinik kerajaan saya dilayan sebagaimana sebagaimana saya menjadi warga negara Malaysia dan mereka sama sekali tidak menganggap saya sebagai warga negara asing itu poin pertama yang saya benar-benar uh sangat tersentuh ya di hati dan ketika saya dulu waktu klinik waktu cek di klinik klinik kandungan pelayanannya dokternya terus nusnya semuanya baik-baik ya dan gak ada di antara mereka yang membedakan ya karena tahu sendiri ya saya dari negara Indonesia dan mereka ini warga negara Malaysia ya jadi sangat sangat-sangat tidak tidak membedakan ya jadi saya ini layaknya dianggap dianggap layaknya layaknya warga negara Malaysia kayak gitu jadi untuk yang pertama dulu ketika saya cek di klinik kesehatan saya seperti biasa ya samalah pada umumnya saya mengantri dari mengantri itu kemudian saya dicek suruh kesini kesitu akhirnya saya disahkan hamil dan saya bersyukur sekali ya bersyukur sekali karena itu adalah anak pertama saya kemudian setelah saya cek di klinik kesehatan kerajaan dari pihak klinik kerajaan itu dia memberikan surat kayak gitu surat kecil kayak gitu menyatakan bahwa saya saya dinyatakan hamil kemudian dari situlah saya dikasih surat kecil yang nantinya akan ditujukan ke klinik desa dan di klinik desa itu tujuannya adalah untuk mengecek setiap bulannya perkembangan perkembangan dari kehamilan saya dan kalian tau gak berapa biaya yang harus saya keluarkan mereka cuma memberikan cas seharga satu ringgit saja mereka sama sekali tidak membeda-bedakan warga negara asing dengan warga negara malaysia satu ringgit kita semua sama dan dari klinik kerajaan itu kemudian saya dikasih surat yang kecil itu yang nantinya akan ditujukan ke klinik desa dan di klinik desa itu saya dicek perkembangannya setiap bulan jadi setiap bulannya saya disuruh pergi ke klinik desa itu untuk mengecek perkembangannya dan sama sekali gak dicas sama sekali gak bayar alias gratis mereka cuma minta IC-nya suami dan paspor saya jadi mereka semua dari apa dari biaya-biaya semuanya itu adalah kerajaan yang membayarnya syubhanallah itu benar-benar benar-benar sangat-sangat itu ya sangat-sangat tidak membedakan sama sekali ya dan dari situlah saya ngecek ngecek setiap bulannya setiap bulannya dan itu berlangsung selama selama sembilan bulan ya selama itu pula selama proses kandungan saya setiap bulan saya pergi cek jadi jadi waktu itu saya masih ingat nose-nya begitu sangat-sangat baik sekali dan tidak membedakan sekali lagi benar-benar baik sekali ya kemudian dari klinik itu saya dilayan selama sembilan bulan dan ketika proses ketika saya mau lahiran pun mereka apa yang terjadi mereka datang ke rumah ke rumah pribadi saya untuk mengecek sehat gak sih orang ini sehat gak sih bayi ini kayak gitu wow dan ketika saya dulu waktu sudah memasuki kehamilan sembilan bulan saya masih ingat satu hari sebelum saya satu hari sebelum saya melahirkan saya masih jalan-jalan dan jalan-jalannya itu ke rumah temennya suami saya ya dan tahu gak saya waktu itu naik motor di kehamilan saya yang sudah sembilan bulan dan motornya itu motor Satria FU bayangkan keren ya seorang ibu hamil naik Satria FU dan motornya aduh cara orang jalan-jalan yang jengking-jengking ya gue ya dengan posisi peteng-jengking gede kalau jengking-jengking ya gue ya itu benar-jalan itu benar-benar pengalaman yang sangat-sangat sangat itu ya oke dan dari situ kemudian malamnya malamnya saya sudah berasa sakit perut ya sudah berasa sakit perut dan malamnya juga saya gak bisa tidur kemudian paginya pagi sekitar subuh masih bulan puasa ya bulan puasa kemudian saya sudah mulai terasa kayak gitu ya sakit perut mulus terus saya langsung ngomong sama suami saya kok saya kayak sakit perut ya kayak gitu kemudian setelah saya mengatakan itu dengan suami saya gak lama terus air apa air air ketubannya udah pecah dan air ketubannya itu pecah waktu itu saya terus turun karena waktu itu saya masih tinggal bersama orang tua saya turun ke lantai bawah dan menemui mama saya lagi sembahyang subuh ya dan dari situ saya bilang ke mama saya kok mak ini air apa kayak gitu saya waktu itu bener-bener takut takut gak tau lah apa yang ada di pikiran saya pokoknya intinya saya takut terus saya bilang ke mama saya mah ini air apa kok keluar banyak banget kayak gitu terus gak lama kemudian mama saya nyuruh cepetan pergi ke hospital kayak gitu aku dari situ udah udah ngeblank udah gak berpikiran apa-apa terus mama saya langsung ngasih sarung aku disuruh pakai sarung dan juga pokoknya ganti baju baju-baju yang besar kayak gitu ya karena kalau disini ya karena disini sangat menghormat disini sangat menghormati jadi untuk cara berpakaiannya itu juga harus menyesuaikan ya jadi saya harus memakai baju yang besar waktu itu saya ingat saya memakai baju mama saya dan memakai kain sarung dan kemudian saya pergi ke hospital dong pergi ke hospital besar dan hospitalnya itu hospital kerajaan oke dan dari hospital kerajaan itu waktu itu saya gak makan selama dua hari karena menahan betapa sakitnya perut saya ini kayak gitu kemudian dari situ saya cuma saya ke hospital dengan membawa buku merah buku merah yang setiap bulannya saya cek ke hospital desa itu kemudian saya terus ditarik masuk di hospital kerajaan itu dan hospital kerajaan itu menyuruh saya untuk cepat-cepat pergi ke bilik apa kayak bilik istirahat kayak gitu ya karena mereka mau mengecek semua kelengkapan dokumen saya dan juga kelengkapan surat-surat di buku merah itu jadi waktu itu saya benar-benar masih ingat sekali lesnya dokternya itu benar-benar baik sekali ya kepada saya dan pernah pernah juga ada yang mengatakan kepada saya eh kamu gak takut besok kalau lahiran di kerajaan nanti nanti takutnya kamu kan orang asing nanti takutnya dia membeda-bedakan kamu ini orang asing jadi nanti kamu istilahnya gak disayang kayak gitu ya sama dokternya sama tapi enggak sama sekali oke dan di hospital itu semuanya ramah-ramah semuanya baik-baik dari masuk hospital itu saya terus dimasukkan ke bilik istirahat dan di bilik istirahat itu saya terus diinfus ya karena mereka takut terjadi apa-apa dengan saya dan juga dengan anak saya jadi saya terus diinfus setelah diinfus kemudian dia menanyakan kepada saya dokter dengan lesnya itu menanyakan kepada saya oke aku ada makan belum dan dari situ saya benar-benar kok baik banget terus terus saya bilang kepada mereka saya waktu itu gak makan gak minum selama dua hari karena saking menahan sakitnya perut ya kemudian mereka ngasih apa mereka ngasih minuman saya masih ingat waktu itu dia ngasih saya air melo dengan roti bakar ya dan dari situ dia melayan saya baik sekali ya sama sekali sekali lagi saya mengatakan sama sekali tidak membedakan warga negara asing dengan warga negara Malaysia ya dan dari situ dia ngasih makan kepada saya kak makan dulu biar ada tenaga makan dulu biar ada biar agak kuat nantinya kayak gitu jadi saya juga jujur saya nangis disitu ya saya nangis disitu karena baik banget lah pokoknya pelayanannya ya kemudian si dokternya itu samanasnya itu mengarahkan saya ke bilik yang disuruh menunggu buat pembukaan itu ya dan disitu saya masih ingat banyak sekali teman-teman juga disana yang lagi menunggu proses keluarnya si jabang baji itu ya dan disitu juga saya sempat berkenalan juga dengan warga negara Malaysia juga disana dan sekali lagi saya mengatakan itu juga tidak membedakan antara warga asing dengan warga Malaysia yang benar-benar itu yang membuat aku kenapa aku betah di Malaysia karena orang-orangnya itu yang tidak menganggap bahwa kita ini orang asing jadi orang asing itu dianggap sama rata oleh mereka warga negara Malaysia kemudian setelah saya dimasukkan ke bilik untuk menunggu bersalin itu kita diberikan bimbingan oleh dokternya itu diberikan bimbingan bagaimana nantinya kalau anak sudah lahir kemudian ada juga pokoknya pengetahuan seputar bayi kayak gitu karena dulu saya juga masih awam gak tahu bagaimana-bagaimana nantinya kalau sudah punya anak jadi dari situ saya mengetahui terima kasih buat dokter dokternya buat mes-mesnya khususnya yang dulu saya melahirkan disana yaitu di hospital kerajaan Kulai saya mengucapkan terima kasih terima kasih yang sebesar-besarnya dari kemudian dari yang di bilik itu di bilik apa di bilik yang buat istirahat itu hingga akhirnya saya masih ingat jam 1 lebih 22 menit saya eh jam 12 jam 12 sebelum jam 1 jam 12 saya disuruh masuk ke ruangan khusus untuk melahirkan karena waktu itu pembukaannya juga sudah siap jadi saya disuruh masuk ke disuruh masuk ke ruangan itu yang khusus untuk bersalin dan saya juga mendengar omongan juga dari orang lain dari orang lain katanya kalau melahirkan di hospital kerajaan suaminya gak boleh suaminya gak boleh nungguin katanya suaminya harus di luar banyak sekali omongan yang menurut saya itu gak seperti apa yang saya alami jadi di hospital kerajaan itu suami saya dipanggil ketika saya sudah mau melahirkan si jabang bayi itu suami saya dipanggil untuk menemani saya untuk menemani saya mengeluarkan si jabang bayi itu akhirnya saya diberi kekuatan lagi oleh suami dan juga diberikan kekuatan juga oleh dokternya oleh mesnya semuanya baik-baik sekali dia memberikan saya semangat hingga akhirnya saya bisa melihat melahirkan seorang anak laki-laki pada jam Sabtu lebih 22 menit kayaknya waktu itu pas sholat zuhur dan dari situ ketika saya sudah melahirkan kemudian kemudian saya diasingkan lagi ke bilik yang keruangan yang itu tadi ya keruangan yang untuk istirahat itu kemudian disitu saya disuruh layaknya menjaga anak layaknya seorang ibu menjaga anak jadi dari situlah saya bisa merasakan betapa pedulinya mereka rakyat Malaysia kepada warga negara asing khususnya dia gak membedakan dia dia mengajari saya bagaimana cara mengetahui anak bagaimana cara membimbing anak bagaimana cara kalau anak pup kita harus bagaimana kalau anak kencing kita harus bagaimana dari situ saya dari situ saya bisa belajar ya dari nurse itu dari nurse dan dari dokter itu dan setelah saya waktu itu gak lama di hospital cuma 2 hari karena alhamdulillah saya sehat anak saya juga sehat jadi saya dibolehkan pulang cepat kemudian kita pulang karena kita cuma 2 hari di hospital itu kemudian kita pulang dan dipekali dengan surat surat seperti itu yang nantinya disuruh dibawa ke klinik desa dan juga ke jpn atau jabatan pendaftaran negara oke dari yang surat itu kita dikasih dari pihak hospital kerajaan kemudian kita menyerahkannya ke klinik desa dan di klinik desa itu di klinik desa itu kita mendapatkan buku yang buku lagi yaitu buku pink yang nantinya akan akan dilakukan untuk pengecekan buat si baby ini jadi bukunya nantinya ada 2 yang satu buku merah yang buat sebelum anaknya lahir dan yang kedua yaitu buku merah yang buat anak anaknya itu oke setelah dari setelah suami saya mengajukan surat itu ke klinik desa kemudian klinik desanya selang satu hari dari pihak klinik desanya itu dari nurse nya itu dia datang ke rumah dia datang ke rumah untuk mengecek kesehatan ibu bayi saya ya untuk mengecek kesehatan ibu bayi dan juga si bayinya itu kebayang gak betapa pedulinya pemerintah negara Malaysia kepada rakyatnya ya dan dari situ kemudian selama dua minggu si nurse nya itu datang ke rumah untuk mengecek kesehatan ibu dan juga anaknya ya kemudian setelah dua hari setelah lima hari anak saya lahir kemudian saya menyuruh suami saya untuk pergi ke JPN atau Jabatan Pendaftaran Negara dan di Jabatan Pendaftaran Negara itu untuk mendaftarkan bahwa ada anak ada baby yang baru lahir dari seorang rahimnya ibu warga negara asing dengan pernikahan warga negara Malaysia jadi Alhamdulillah dari situ selang kurang lebih dalam dua minggu anak saya mendapatkan my kid ya atau yang menjadi IC jika dia sudah besar nantinya oke jadi segitu aja pengalaman saya ketika saya mengandung hingga akhirnya saya melahirkan hingga akhirnya anak saya mempunyai my kid atau IC jadi segitu aja videonya saya mengucapkan banyak terima kasih buat pemerintahan Malaysia buat dokter dokternya yang di Malaysia buat mesenusnya di Malaysia semoga jasanya menjadi ladang pahala buat kalian semua segitu aja videonya dari saya ini adalah pengalaman pribadi saya pengalaman yang sudah terjadi di diri saya jika ada kata-kata atau kata-kata yang salah di diri saya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan itulah tadi guys sharing daripada Valenza Dewi dan ya disana ternyata pelayanannya seperti itu sebagaimana yang kita simak daripada videonya dan sangat-sangat bagus sekali ketika kita istilahnya di setuatu negara dan kita itu mematuhi undang-undang disana apalagi warga indonesia yang kesana ya patut kita harus mematuhi undang-undang yang ada di negara itu sama halnya ketika orang negara luar pergi ke indonesia mereka harus juga patuh kepada undang-undang yang ada di indonesia jadi ketika ada sesuatu kepada mereka mereka akan segera langsung ditangani berbeda halnya ketika ilegal seperti itu itu malah istilahnya mempersulit diri sendiri maka daripada itu buat teman-teman semua selagi kita istilahnya berada di negara orang maka patuhi undang-undang yang ada di sana peraturan-peraturan yang ada di sana maka kita akan selamat sama halnya ketika saya dulu di Arab Saudi saya mematuhi istilahnya undang-undang yang ada di sana apa yang sudah ada di sana dan juga istilahnya yang ditapkan di sana kita harus mematuhinya kalau tidak mematuhi pasti akan ribet nah disitu jadilah warga negara yang baik supaya kita dimanapun kita berada kita akan menjadi orang yang selamat insyaallah terima kasih sudah tengok video ini guys jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe jangan saya dan juga varenza dewi linknya ada di deskripsi langsung saja di subscribe guys disini subscribernya 6570an ya jadi saya doakan semoga para subscriber saya juga menuju ke sana sampai ke 10.000 subscriber 20.000 subscriber sehingga mbak dewi ini diselahnya lebih semangat dalam membuat kontennya oke terima kasih sudah tengok video ini guys sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan saya pamit ududri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax